Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, perselingkuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak ada faktor tertentu yang dapat membuat seseorang lebih rentan untuk melakukannya. Karena perselingkuhan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, termasuk seorang janda. Janda adalah seorang wanita yang baru saja bercerai atau ditinggal mati suami. Wanita tersebut baru saja mengalami perubahan besar dalam hidupnya, dan mungkin lebih rentan untuk melakukan kesalahan. Oleh karena itu, janda seringkali dianggap sebagai sosok yang mudah diajak selingkuh. Janda dianggap lebih bebas dan lebih mudah tergoda oleh perhatian dari pria lain. Namun, apakah anggapan tersebut benar adanya? Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam, tentang beberapa ciri-ciri janda yang mudah diajak selingkuh. Memang, tidak ada ciri-ciri khusus yang dapat memastikan bahwa seorang janda mau diajak selingkuh. Tetapi ada beberapa faktor yang bisa membuat janda lebih rentan untuk melakukan perselingkuhan. Salah satunya adalah faktor psikologis. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri seorang janda yang mudah diajak selingkuh. 1. Merasa kesepian Janda yang merasa kesepian lebih rentan untuk diajak selingkuh. Karena mereka mungkin merasa bahwa tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam hubungan keluarga, dan tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, atau merasa tidak memiliki siapa-siapa padahal mereka dikelilingi banyak orang. Janda yang merasa kesepian menjadi bingung untuk membicarakan kegalauannya kepada siapa. Hal itu bisa membuat mereka merasa hampa dan tidak memiliki tujuan hidup. Dan mereka bisa menjadi lebih mudah tergoda oleh perhatian dari pria lain. 2. Merasa kekurangan Janda yang merasa kekurangan, baik secara fisik, finansial, maupun sosial, juga lebih rentan untuk diajak selingkuh. Mereka mungkin merasa bahwa tidak cukup baik untuk mendapatkan cinta dan perhatian dari orang lain. Mereka merasa tidak cukup untuk bisa bertahan hidup sendirian, dikarenakan tidak punya pekerjaan yang pasti. Oleh karena itu, mereka bisa menjadi lebih mudah menerima perhatian dari pria lain. Meskipun, pria tersebut tidak serius dengan mereka. Hal itu dilakukan karena demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 3. Merasa sendirian Janda yang merasa sendirian juga lebih rentan untuk diajak selingkuh. Janda yang merasa sendirian sering mengalami kesulitan dalam bergaul. Merasa tidak memiliki siapa-siapa, dan mereka cenderung mengalami kebingungan saat berada di lingkungan sosial. Bahkan mereka tidak menikmati saat berkumpul bersama teman. Dan mungkin merasa, bahwa tidak memiliki orang yang bisa mengerti dan mendukung mereka. Oleh karena itu, janda yang seperti itu bisa menjadi lebih mudah tergoda oleh pria lain, yang menawarkan perhatian dan dukungan. 4. Merasa tidak dihargai Janda yang merasa tidak dihargai oleh orang di sekitarnya, tetangga atau masyarakat, juga lebih rentan untuk diajak selingkuh. Mereka mungkin merasa bahwa tidak mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan dalam lingkungannya. Mungkin mereka lebih banyak digunjing, diolok-olok atau bahkan difitnah dengan statusnya. Oleh karena itu, mereka bisa menjadi lebih berani dan mudah mencari perhatian dan penghargaan dari pria lain. 5. Merasa trauma Jika seorang janda pernah mengalami pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, entah itu perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, dia mungkin lebih rentan untuk mengulangi pola tersebut. Trauma diselingkuhi bisa membuat mereka berpikir bahwa semua laki-laki sama, dan mereka mau membalas dendam kepada laki-laki dengan cara mempermainkan juga. Karena trauma tersebut bisa membuat mereka sulit untuk mempercayai orang lain, termasuk pasangan barunya. Oleh karena itu, mereka bisa menjadi lebih rentan hanya mempermainkan pria lain, dan mudah diajak selingkuh. 6. Merasa galau dan lebih aktif di media sosial Tentu saja, tidak semua janda yang memiliki ciri-ciri di atas akan melakukan perselingkuhan. Namun, penting untuk menyadari bahwa faktor psikologis bisa menjadi pemicu perselingkuhan. Oleh karena itu, jika Anda adalah seorang janda, penting untuk menjaga kesehatan mental, agar tidak mudah tergoda untuk melakukan perselingkuhan dan menjalani hidup yang bahagia. Jika melihat beberapa ciri tersebut pada janda yang Anda kenal, Anda mungkin perlu berhati-hati. Kenali janda tersebut dengan baik sebelum menjalin hubungan dengannya. Luangkan waktu untuk berbicara dan mempelajari tentang latar belakangnya. Tetap jujur dan transparan dalam hubungan. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan sesuatu, jangan ragu untuk mengungkapkannya. Ingatlah bahwa perselingkuhan adalah tindakan yang dapat merusak hubungan. Jika Anda ingin menjalin hubungan yang sehat dan bahagia, penting untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik dengan pasangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.